Pemirsa memperingati HUD ke-59 Bank Jambi dikelar upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Pada momentum ini sekaligus penyerahan penghargaan terhadap karyawan dan juga penyerahan secara simbolis, bantuan kredit usaha rakyat atau KUR serta program Mantap 24. Berbagai kegiatan digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59 Bank Jambi pada Sabtu 8 Januari 2022. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara bendera yang langsung dipimpin Gubernur Jambi Al-Haris dan turut dihadiri wakil Gubernur Abdullah Sani serta diikuti oleh seluruh pegawai Bank Jambi. Pada momentum ini diserahkan penghargaan terhadap karyawan Bank Jambi masa kerja atau pengabdian lebih dari 30 tahun dan penyerahan secara simbolis bantuan kredit usaha rakyat atau KUR dan Mantap 24. Bahkan sebagai bentuk kepedulian, Bank Jambi juga menyerahkan satu unit mobil ambulan kepada PMI Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris berharap agar Bank Jambi memberikan kemudahan kepada nasabah dan juga membantu pemerintah dalam berbagai bidang baik pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Jambi ini adalah bank kebahagiaan Kusi Jambi, di mana kini modalnya, pemerintah dan semua berarti wajah batang Jambi ini tidak bisa kembali. Kita berada ke depan. Bank Jambi ini seiring dengan pandemi luar biasa ini, Indonesia sedang sibuk kita bagaimana memudahkan ekonomi kita. Maka Bank Jambi tentu selalu untuk perbankan juga ikut serta, ikut andal dalam bagaimana membantu masyarakat agar ekonomi Jambi bisa pulih Maka mereka punya fitur-fitur yang cukup banyak, menu-menu yang banyak untuk masyarakat, untuk desa dan sebagainya Sehingga masyarakat yang hari ini butuh untuk bantuan-bantuan ekonomi modal ini bisa dibantu oleh Bank Jambi terbaik Ya tanpa bangunan, ya ada apa? Jadi tanpa bangunan ya? Ya 3% Untuk karena itu kita berharap ke depan Jambi akan pulih ekonominya dan itu tentu sangat terdorong oleh sebuah perbankan Sementara Direktur Utama Bank Jambi Yunsak El Halkon mengatakan pada tahun 2022 ini pihaknya menyiapkan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah Untuk membantu UMKM, kredit usaha rakyat atau kur, dan juga program mantap 24 Makanya Bank Jambi terus mengembangkan bidang, pembayaran, prestasi pembayaran, kredit, nanti akan masuk ke desa, fokusnya di desa Berapa anggaran ini? Kalau anggaran kita ambil 1,2 triliun untuk 2022, kredit, itu ada kredit konsultif, ada kredit kur, ada kar, ada beberapa investasi Seusai upacara dilakukan pemotongan tumpeng di gedung baru Bank Jambi oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani Serta seluruh jajaran Direksi Bank Jambi Rian Jenjen, Cek TV, melaporkan